Seiring berjalannya waktu, separuh jari dewa jahat meleleh di bawah cahaya merah darah. Separuhnya berubah menjadi cairan hitam, sedangkan separuhnya lagi berubah menjadi sisa jari berwarna hitam. Pada saat ini, kekuatan jiwa Sifeng mulai mencari sisa jiwa yang tersembunyi di jari dewa jahat. Ini adalah rencana awal Sifeng. Karena jari dewa jahat memiliki kesadarannya sendiri, pasti ada sisa jiwa yang tersembunyi di dalamnya. Setelah jiwa yang tersisa dihancurkan, jari dewa jahat akan sepenuhnya berada di bawah kendali Sifeng. Dalam cahaya merah darah, pencairan terus berlanjut. Jari dewa jahat yang gemetar, meronta, dan melawan perlahan melemah. Perlahan, di bawah upaya Sifeng yang tak henti-hentinya, seluruh jari dewa jahat akhirnya berubah menjadi cairan hitam, menggeliat perlahan seperti cacing hitam. Kekuatan jiwa Sifeng masuk jauh ke dalam cairan hitam, terus mencari sisa jiwa yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Sifeng mencari lagi dan lagi, tetapi tidak menemukan jejak jiwa yang tersisa. Pikiran Sifeng bergerak, memanipulasi kekuatan ruang ini. Segera, cairan hitam dalam cahaya merah darah dipisahkan menjadi tetesan air hitam yang tak terhitung jumlahnya seukuran butiran beras. Kekuatan jiwa Siling terkondensasi pada tetesan air hitam ini, dengan hati-hati merasakan perubahan dalam cairan hitam. Di sini, Sifeng berteriak. Meski tetesan air hitam masih bergetar, Sifeng merasakan gejolak jiwa dari salah satunya. Serangan jiwa Sifeng, segel pengguncang jiwa Jewyu, dengan tergesa-gesa bergetar menuju tetesan air hitam itu. Ah, tiba-tiba terdengar jeritan nyaring dan serak, tak sedap seperti suara baja yang bergesekan, dari tetesan air hitam itu. Kemudian, bayangan monster hitam seukuran jari muncul dari tetesan air hitam itu. Bentuk monster ini mirip dengan manusia, namun memiliki tanduk hitam melengkung di kepalanya. Tanduk hitam ini persis sama dengan yang dilihat Sifeng di kepala Long Ao terakhir kali. Selain itu, tubuhnya ditutupi dengan pola setan hitam pekat, seperti tubuh Long Ao. Berani sekali kamu, dasar manusia hina, beraninya kamu menghinaku seperti ini. Makhluk iblis hitam itu mengarahkan jarinya ke Sifeng dan berteriak dengan marah. Meskipun suaranya masih memekarkan telinga dan tidak menyenangkan seperti sebelumnya, suara ini mengingatkan Sifeng pada liru, yang juga dirasuki oleh roh jahat. Kedua suara itu persis sama, jadi pasti ada hubungan di antara keduanya. Jiwa yang tersisa berani menjadi sombong seperti tawanan Ben Sao. Sifeng tidak senang. Saat dia berbicara, segel pengguncang jiwa Jeyu sekali lagi mengguncang sisa jiwa monster itu. Ah, monster hitam seukuran jari itu gemetar. Ia menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak lagi. Kemudian, Sifeng mengoperasikan teknik melahap jiwa Jeyu. Di antara alisnya, soul vortex yang tak terlihat terbentuk, menghasilkan kekuatan isap yang kuat untuk melahap sisa jiwa monster itu. Di bawah kendali jiwa Sifeng, makhluk iblis hitam itu segera terbang menuju soul vortex yang tak terlihat. Pada saat ini, makhluk iblis itu pulih dari serangan segel pengguncang jiwa Jeyu. Di dalam pusaran jiwa yang tak terlihat, ia berteriak dengan marah, Kamu manusia tercelah, aku adalah jiwa abadi. Apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkanku dengan kekuatan jiwamu? Jiwa abadi. Mendengar auman monster itu, Sifeng memang merasa bahwa jiwa monster itu tidak terpengaruh sama sekali oleh teknik devoring soul vortex. Tidak mungkin untuk melahapnya. Sambil berpikir, Sifeng berhenti dengan paksa melahap sisa jiwa monster itu. Huh, jiwa sisa monster itu berteriak dan menunjuk ke arah Sifeng lagi dengan tampilan superior. Ia berteriak pada Sifeng lagi, Manusia tercelah, lepaskan jiwamu dan jadilah buddhaku. Aku akan memberimu kemuliaan tertinggi. Aku akan memberimu kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jika tidak, kamu akan hancur jika menyinggung perasaanku. Hancurkan adikmu. Setelah mendengar kata-kata dari sisa jiwa monster itu, Sifeng mengaktifkan segel pengguncang jiwa Jeyu lagi. Meskipun itu adalah jiwa abadi dan tidak bisa melahap sisa jiwa monster itu, segel pengguncang jiwa Jeyu masih menyebabkan rasa sakit yang parah pada jiwa monster itu. Ah, tercelah. Ah, sisa jiwa monster itu menjerit kesakitan lagi. Tercelah adikmu. Sifeng mengaktifkan segel pengguncang jiwa Jeyu lagi. Ah, 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 adikmu. Kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal memperlakukanku seperti ini. Menyesali adikmu. Ah, tunggu, tunggu. Jangan serang aku lagi. Mari kita bicara baik-baik. Kita, kita semua adalah orang-orang yang beradab. Di bawah pemboman terus-menerus dari segel pengguncang jiwa Jeyu, sisa jiwa monster itu secara bertahap menjadi patuh. Kamu tidak menyebut dirimu, aku, lagi. Sifeng bertanya dengan dingin. Jika kamu tidak keberatan, aku juga, jiwa sisa monster itu melihat wajah Sifeng menjadi dingin dan segera mengubah kata-katanya. Aku tidak menyebut diriku, aku, lagi. Menurutku akan lebih intim bagi kita untuk memanggil satu sama lain, aku. Eksistensi macam apa kamu? Sifeng bertanya. Setan, jiwa sisa monster itu menjawab. Lebih spesifik, kata Sifeng dingin. Aku hanyalah jiwa yang tersisa. Setelah bertahun-tahun, banyak ingatanku menjadi kabur. Aku hanya ingat bahwa aku adalah iblis, tinggi dan perkasa, abadi dan tidak bisa dihancurkan, iblis agung. Aku sudah ada di dunia ini sejak dahulu kala, jawab iblis. Lalu kenapa kamu seperti ini? Di mana bagian tubuhmu yang lain? Mengapa hanya tersisa satu jari? Sifeng bertanya lagi. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, iblis itu sedikit mengernyit dan segera menggelengkan kepalanya, berkata, saya tidak ingat. Mendengar iblis berkata, aku tidak ingat, wajah Sifeng berangsur-angsur menjadi dingin lagi. Melihat ini, iblis takut Sifeng akan menyerang segel pengguncang jiwa Jeyu lagi, jadi dia buru-buru berkata, aku benar-benar tidak ingat. Setelah mengatakan ini, iblis menghela nafas, ai. Tak kusangka seseorang setinggi dan perkasa sepertiku, yang tinggi dan perkasa, akan jatuh ke kondisi seperti itu. Bagaimana saya bisa diancam oleh manusia biasa? Setelah mengatakan ini, wajah iblis penuh dengan keluhan. Ini hanyalah sisa jiwa monster itu. Melihatnya, dia benar-benar tidak ingat. Kemudian, pikiran Sifeng bergerak, dan kekuatan yang kuat turun dari langit dan menahan sisa jiwa monster itu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kita semua adalah orang-orang yang beradab. Jika ada yang ingin Anda katakan, kita harus membicarakannya. Saya sudah memberi tahu Anda apa yang ingin Anda tanyakan. Bukankah para orang suci di zaman dahulu mengajarkan Anda untuk jujur dan menepati janji? Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Kamu harus melepaskan aku dan biarkan aku meninggalkan tempat terkutuk ini. 312 Melihat Sifeng melihat tetesan air hitam kecil yang dipisahkan oleh jari-jari para dewa iblis, sisa jiwa iblis memiliki firasat buruk dan berteriak, Anak manusia, mengapa kamu melihat kami dengan tatapan seperti itu? Tatapan tidak ramah. Apa yang kamu coba lakukan? Pada saat ini, api suci di tubuh Sifeng sepertinya telah mengetahui apa yang akan dilakukan Sifeng. Dia berkata, Nak, apakah kamu akan main-main lagi? Jari dewa iblis, sudut mulut Sifeng perlahan terbuka dan terangkat menjadi senyuman. Setelah itu, jari telunjuk kanannya menunjuk ke depan. Segera, banyak tetesan air hitam kecil yang melayang di udara mulai mengalir ke arah jari telunjuk Sifeng di bawah kendali pikiran Sifeng. Tentu saja, api suci menghela nafas dan berkata, Itu adalah jari dewa iblis. Kamu berasal dari klan manusia. Bolehkah? Tidak masalah. Itu hanya sebuah jari. Tidak masalah jika itu dihancurkan, kata Sifeng pada api suci dengan tidak setuju. Bahkan jika jari ini hancur, jari ini masih bisa tumbuh kembali ketika kekuatan fisiknya mencapai tahap kesembilan dari alam kaisar bela diri dan dia mencapai tubuh dunia bawah Jeyu. Klan manusia, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan sentuh jari dewa iblisku. Ini adalah jari dewa iblisku. Apa yang anda lakukan tidak berbeda dengan perampok. Jika orang bijak kuno dari klan manusia melihatmu seperti ini, mereka akan sangat marah hingga mereka merangkak keluar dari peti mati mereka. Melihat tindakan Sifeng, jiwa sisa iblis berteriak keras. Sekarang, jiwa sisa iblis adalah satu-satunya inang dari jari dewa iblis ini. Bagaimana mungkin dia tidak gelisah saat melihat tindakan Sifeng? Sifeng mengabaikan kata-kata jiwa sisa iblis. Tetesan air hitam yang menggelinding dengan cepat mengembun di jari telunjuk Sifeng. Cairan iblis hitam menyelimuti seluruh jari telunjuk Sifeng. Sekering, Sifeng berteriak dengan suara rendah. Dia membentuk cetakan tangan dengan tangan kirinya. Seluruh tangan kirinya bersinar dengan cahaya putih. Kemudian, sidik jarinya mengenai jari telunjuk yang hitam. Tidak, jiwa sisa makhluk iblis itu merasakan kekuatan misterius yang datang dari segel tangan Sifeng dan mengeluarkan raungan enggan. Kemudian, di bawah segel ini, cahaya putih menjadi lebih terang dan menyilaukan. Cairan hitam yang melilit jari telunjuk Sifeng langsung tertelan oleh kulit Sifeng. Ketika cahaya putih menghilang, jari telunjuk Sifeng tidak terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Sambil berpikir, jari telunjuk Sifeng tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, seolah-olah telah dicat dengan tinta. Pada saat yang sama, gelombang ki iblis muncul dari jari hitam Sifeng. Sifeng tampak seperti dewa iblis. Jari setan, Sifeng meletakkan jari iblis hitam itu di depan matanya dan menatapnya. Dia merasakan kekuatan jahat, misterius, dan kuat datang darinya. Dia menunjuknya dengan seluruh kekuatannya. Lampu hitam menyala, Sifeng berhenti dan merasakannya dengan cermat. Jika dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan jari iblis ini, dia seharusnya bisa mencapai kekuatan artis bela diri terhormat bintang satu di wilayahnya saat ini. Namun, tubuh Sifeng saat ini terlalu istimewa. Dia tidak tahu dia berasal dari ras apa. Dia telah menelan sum-sum virus garis darah, yang membuat seluruh tubuhnya menjadi merah darah. Dan tiannya adalah seinflame dari bloodstripe virus. Dia juga memiliki mata jahat korosif dari mata jahat. Sekarang, dia memiliki jari setan. Sifeng tidak peduli dengan perubahan fisik ini. Sebagai orang yang mengejar kekuatan, dia hanya peduli pada kemampuan tempurnya. Dengan pemikiran lain, warna hitam di jari telunjuknya memudar. Jari telunjuk Sifeng kembali ke keadaan semula. Ah, dasar manusia tercelah, beraninya kamu merebut jari iblisku. Ah, ah, ah. Sisa jiwa iblis berteriak pada Sifeng lagi dan lagi. Suaranya melengking dan wajahnya garang. Dia tampak seperti binatang buas yang hendak menggigit seseorang. Sepertinya istrinya juga telah dioleh Sifeng. Sifeng dengan tidak sabar melambaikan tangan kanannya ketika dia mendengar teriakan makhluk iblis itu. Kekuatan yang menekan jiwa makhluk iblis itu membawanya menjauh. Ah, ah, ah. Suara sisa jiwa iblis berangsur-angsur menghilang. Dalam sekejap mata, suara dan sisa jiwa iblis benar-benar hilang dari area ini. Kemudian, dengan pemikiran lain, Sifeng mengeluarkan banyak cincin penyimpanan dari cincin penyimpanannya. Setelah keluar dari ruang berwarna merah darah, Sifeng telah mengalami dua pertempuran hebat. Orang-orang yang dia bunuh dalam dua pertempuran ini semuanya adalah ahli tak tertandingi dari kerajaan hamparan surga. Imbalan yang diperolehnya dari dua pertempuran ini jauh lebih besar daripada perolehan sebelumnya. Kemudian, banyak cincin penyimpanan yang tergantung di udara sekali lagi mencurahkan batu primal seperti air terjun di bawah kendali Sifeng. Pa, dengan baik, dengan baik, dengan baik, Pa, batu primal yang dicurahkan meledak dengan sendirinya. Aliran kiprimal murni meluap, menyebabkan kiprimal di ruang ini menjadi lebih kaya. Di bawah pengaturan Sifeng, ruang ini menjadi semakin seperti tanah suci untuk bercocok tanam. Kemudian, Sifeng duduk bersila dan mulai mengoperasikan keterampilan dunia bawah Jeyu. Seperti ikan paus yang menyedot air, ia mulai menyerap primal ki yang murni dan kaya di ruang ini dan mulai berkultivasi. Waktu untuk berkultivasi berlalu dengan lambat. Suatu hari dan satu malam berlalu dengan cepat ketika Sifeng duduk. Kemudian, api kudus berkata, nak, makhluk berdarah itu telah muncul. Itu berada dalam jangkauan indraku. Dengan pengingat api suci, Sifeng segera terbangun dari budidayanya. Kemudian, sambil berpikir, lampu merah darah menyala di tubuhnya. Sifeng meninggalkan ruangan ini dan kembali ke kamarnya di penginapan di kota Tianyi. Tangan kirinya menyentuh tablet batu kecil berwarna merah darah yang tergantung di udara. Tablet batu berwarna merah darah dengan cepat melesat ke telapak tangan Sifeng dan berubah menjadi pola tablet berwarna merah darah. Kekuatan jiwa Sifeng menyebar ke segala arah. Dia bertanya pada api kudus, di mana benda itu sekarang? Letaknya di timur, sekitar 25 km dari sini, jawab api suci dengan cepat. Setelah mendengar kata-kata api suci, Sifeng menggerakkan tubuhnya dan bergegas ke atas. Dengan keras, Sifeng dengan kasar berlari melewati atap, menciptakan lubang seukuran manusia di atap. Ubin pecah berterbangan ke mana-mana. Sifeng tentu saja tidak peduli dengan apa yang terjadi pada atap. Mengikuti instruksi api suci, Sifeng dengan cepat terbang ke arah timur. Hari sudah malam, Sifeng menggunakan gerakan tubuhnya dan meninggalkan serangkaian bayangan putih di kehampaan. 25 km adalah jarak yang sangat pendek bagi Sifeng saat ini. Setelah terbang sekitar 25 km, Sifeng berhenti. Saat ini, ada hutan lebat di bawahnya. Di sini, Sifeng berkomunikasi dengan api kudus melalui jiwanya dan bertanya. Tunggu, Holy Flame respons dan mencoba merasakannya. Tidak lama kemudian, api suci berteriak, 10 meter di depan, di bawah. 313 Di bawah hutan lebat, ada jalan pegunungan yang sempit. Seorang petani parubaya yang berjalan dalam kegelapan terbaring di jalur pegunungan tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Makhluk humanoid telanjang berwarna merah darah tergeletak di atas petani parubaya. Wajahnya tidak terlihat jelas. Ia menggigit leher petani dan menghisap darahnya. Di bawah isapan makhluk berwarna darah humanoid, mayat petani parubaya itu berangsur-angsur mengempis seperti balon kempes. Pada saat ini, makhluk humanoid itu sepertinya telah merasakan pergerakan di langit. Ia dengan cepat menoleh dan melihat ke atas, memperlihatkan wajah yang juga berwarna merah darah tetapi memiliki wajah seorang pemuda. Pada saat ini, bayangan hitam dengan cepat melewati dedaunan lebat dan dengan cepat jatuh. Mengaum, makhluk berwarna merah darah itu mengeluarkan raungan seperti binatang. Tubuhnya bergerak dan dengan cepat tenggelam ke dalam tanah. Ini, ketika si Feng melihat makhluk berwarna merah darah itu, dia terkejut. Makhluk humanoid itu benar-benar merah dan separuh tubuhnya telah tenggelam ke dalam tanah. Ini adalah mayat darah yin. Seru si Feng. Mayat yin darah adalah mayat yin, sama seperti hantu yin. Sama seperti yin spektre, itu adalah yin kors yang sangat langka. Si Feng hanya melihatnya di catatan kuno. Mayat yin darah juga seperti hantu yin. Setelah seseorang meninggal, mereka akan terkubur di bawah tanah dalam waktu yang lama. Mereka akan menyerap energi bumi dan bermutasi menjadi mayat. Dikatakan bahwa orang yang dapat membentuk mayat yin darah memiliki tubuh khusus ketika dia masih hidup. Ada pun jenis badan istimewa apa itu, tidak tercatat secara detail dalam catatan kuno. Dikatakan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, mayat yin darah muncul di benua Tianheng. Hal ini membawa bencana bagi dunia. Ia menyedot darah banyak orang dan berevolusi menjadi kaisar mayat pangkat sembilan. Pada akhirnya, ia dibunuh oleh kaisar bela diri bintang sembilan. Mayat yin biasa akan mencapai batas raja mayat pangkat empat. Namun, mayat yin darah sama dengan mayat yin absolut. Ada kaisar mayat pangkat sembilan di benua Tianheng. Bisa dikatakan potensinya tidak terbatas. Sifeng sudah merasakan bahwa mayat yin darah ini hanya berada pada langkah kedua tingkat master. Tidak heran ketika dia membunuh orang di kota Tianyi, dia selalu licik dan tidak pernah membiarkan siapapun melihat wajah aslinya. Meskipun itu hanya mayat yin darah peringkat dua, Seng Huo sudah merasakan bahwa melahap darahnya akan memungkinkan Sifeng untuk maju dari alam Grandmaster Bella Diri Bintang 5 saat ini ke alam Grandmaster Bella Diri Bintang 6. Dari sini, orang dapat melihat betapa murni energi darah mayat yin darah. Itu sudah sangat kuat di tahap dua. Jika diizinkan untuk maju ke tahap tiga atau tahap empat. Atau bahkan lebih tinggi. Melihat mayat yin darah ini, Sifeng tidak punya alasan untuk melepaskannya. Melihat setengah dari mayat darah yin telah tenggelam ke dalam tanah, Sifeng segera membentuk segel dengan tangannya dan berteriak, padatkan. Dengan teriakan Sifeng, suhu ruangan turun dengan cepat, seolah-olah mereka berada di rumah es. Udara sepertinya membeku. Hanya kepala mayat darah yin yang tersisa di luar. Wajahnya yang berwarna merah darah mempertahankan ekspresi garang. Itu tidak bergerak, menghadap Sifeng di atas. Dengan, ledakan, sosok Sifeng telah mendarat di jalur pegunungan, di sebelah mayat blut yin. Tangannya membentuk segel lagi, dan segel itu terus berubah. Kemudian, tangan kanan Sifeng bersinar dengan cahaya putih yang kuat, dan dia menamparkan dahi mayat blut yin. Mengaum. Di bawah tamparan Sifeng, mayat darah yin seperti binatang buas. Ia meraung dengan keras dan enggan ke langit. Dibandingkan dengan mayat yin darah yang ganas sekarang, mayat yin darah yang telah ditundukkan Sifeng sama jinaknya dengan langit dan bumi. Cahaya putih dari telapak tangan kanan Sifeng memasuki dahi mayat yin darah. Ketika cahaya putih menghilang, ketika telapak tangan kanan Sifeng meninggalkan dahi mayat yin darah, karakter, kamu, seperti kecebong muncul di dahi mayat yin darah. Itu seperti karakter, kamu, dari Kaisar Jeyu. Mayat yin darah tahap dua dengan cepat ditundukkan oleh Sifeng dengan kekuatannya saat ini. Dia berhasil membentuk kontrak tuan pelayan, dan kehidupannya sepenuhnya di bawah kendali Sifeng. Ben Sao sudah memiliki roh yin. Mulai sekarang, kamu akan disebut roh darah. Sifeng memandang mayat darah yin dan berkata. Dengan pikiran, tubuh blut yin kors berwarna merah darah, yang hampir tenggelam ke dalam tanah, dengan cepat muncul dari tanah. Sifeng masih tidak tahu bagaimana menghadapi mayat yin darah ini. Mayat yin darah ini baru berada di tahap dua, dan kecerdasannya belum berkembang. Kecerdasannya hanya setingkat binatang buas. Sifeng baru saja mendapatkannya, jadi wajar saja, dia tidak akan memiliki emosi yang sama dengan roh yin. Bagaimanapun juga, roh yin pernah menggunakan tubuhnya untuk memblokir banyak bayangan pedang untuk Sifeng ketika dia dalam bahaya. Akan sangat sia-sia jika melahap energi darah murni dari mayat yin darah ini. Itu baru di tahap dua, dan belum matang. Jika mayat yin darah ini berkembang menjadi kaisar mayat tahap sembilan, roh yin juga akan berkembang menjadi kaisar mayat tahap sembilan. Di masa depan, akan ada dua kaisar mayat tahap sembilan sebagai penguasa formasi 10 ribu mayat. Kekuatannya tidak terbayangkan. Namun, masih ada masalah. Jika mayat yin darah ingin maju di masa depan, ia harus melahap banyak darah. Ini akan bertentangan dengan jalur budidaya Sifeng. Mari kita bicarakan nanti. Dengan pikiran, lampu merah darah menyala di telapak tangan kiri Sifeng, dan mayat yin darah tersedot ke dalam ruang tablet batu berwarna merah darah. Secara alami, Sifeng membiarkan mayat yin darah pergi ke area gelap yang jauh, dan bukan ke area di mana Si Ling dan Long Meng berada. Kalau tidak, kemunculan tiba-tiba benda berbentuk manusia berwarna merah darah akan membuat takut para gadis, terutama Si Ling, yang masih muda. Tidak baik jika hal ini meninggalkan bayangan di hatinya. Kekaisaran Hamparan Surga, Ibu Kota Kekaisaran, Istana Kekaisaran. Kaisar Kerajaan Hamparan Surga, Jin Suan, sedang duduk di singgah sana naga di atas Kerajaan Hamparan Kaisar Surga. Di bawahnya, pejabat sipil dan militer berdiri di kedua sisi tahta. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras karena mereka semua tahu bahwa amarah Jin Suan menjadi semakin mudah tersinggung dalam beberapa hari terakhir. Baru kemarin, seorang pelayan setia berbicara dengan Jin Suan dan membuatnya marah. Jin Suan sebenarnya telah membunuh pelayan setia itu di tempat. Banyak orang tahu bahwa Jin Suan mudah tersinggung dan telah membunuh seorang pelayan setia. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa Kerajaan Hamparan Surga telah melahirkan seorang pembunuh dari Kerajaan Yunlai, Si Feng. Kekaisaran Yunlai kecil, yang hanya merupakan bawahan dari Kekaisaran Hamparan Surga yang tinggi dan perkasa, secara tak terduga menghasilkan monster seperti itu. Monster itu tidak hanya menyebabkan menurunnya kekuatan nasional Kerajaan Hamparan Surga, tapi dia bahkan mengancam akan melakukan perjalanan ke keluarga Dongfang, keluarga Kekaisaran, dan Sekte Hantuyin. Dua kekuatan lainnya tidak penting, tapi dia sebenarnya berani memandang rendah keluarga Kekaisaran yang tinggi dan perkasa seperti itu. Awalnya, itu baik-baik saja. Kaisar memerintahkan orang-orang untuk memanggil Raja Kilin dan membiarkan Raja Kilin memasuki istana untuk membahas masalah ekspedisi hukuman terhadap bintang pembunuh. Namun, Raja Kilin bahkan tidak menemui utusan yang dikirim oleh Kaisar. Hanya pengurus rumah Pangeran Kilin yang mengatakan bahwa yang mulia terkena flu dan tidak bisa bangun sehingga dia tidak bisa bertemu dengan Kaisar. 314. Kaisar Jin Suan duduk di singgah sana naga di ruang singgah sana. Alisnya berkerut, dan dia tampak sangat marah. Kemudian, para pejabat mendengar Jin Suan berkata dengan tidak sabar, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilaporkan, laporkan kepada saya. Jika tidak, akhiri persidangan. Hem. Tatapan Jin Suan menyapu para menteri di bawah. Melihat mereka semua diam, tidak ada yang berani memprovokasi Jin Suan saat ini. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan dibunuh. Ketika tatapan Jin Suan menyapu mereka, mereka semua menjadi tegang. Akhiri pengadilannya, melihat tidak ada yang berbicara, Jin Suan mendengus dan berdiri. Ketika pejabat di bawah melihat ini, mereka buru-buru bersorak dan berlutut. Hidup Kaisar. Jin Suan berbalik dan meninggalkan ruang tahta. Ketika para pejabat melihat sosok emas itu perlahan menghilang dari pandangan mereka, saraf mereka yang tegang perlahan mengendur. Mereka menghela nafas lega dan perlahan berdiri dari tanah. Di taman Kekaisaran, ratusan bunga bermekaran. Sekelompok penjaga lapis baja emas mengikuti Jin Suan ke taman. Saat ini, Jin Suan sedang tidak mut untuk menghargai pemandangan yang indah. Tiba-tiba, sosok emas turun dari langit dan mendarat di depan Jin Suan. Sosok itu berlutut di depan Jin Suan dan berteriak dengan hormat, yang mulia. Melihat prajurit lapis baja emas yang berlutut di depannya, Jin Suan sedikit tergerak. Dia berkata dengan suara rendah, kamu pergi ke Gunung Tiandang dan bertemu dengan Paman Agungku. Ya, prajurit lapis baja emas itu melaporkan, saya telah melaporkan situasinya kepada Pangeran Agung. Pangeran Agung telah setuju untuk keluar dari gunung. Pangeran Agung setuju untuk keluar dari gunung. Mendengar kata-kata prajurit lapis baja emas, wajah Jin Suan dipenuhi dengan kegembiraan. Itu hebat. Jin Suan segera menyembunyikan kegembiraan di wajahnya dan menggantinya dengan martabatnya yang biasa. Dia bahkan menunjukkan ekspresi garang. Si Feng. Si Feng dari Kekaisaran Yunlai. Kekaisaran Yunlai hanyalah sebuah negara kecil di bawah yurisdiksi saya. Bagaimana pengkhianat seperti itu bisa muncul di dalamnya? Aku harus melepaskannya. Dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Kekaisaran Hamparan Surga, Ibu Kota Kekaisaran. Kota besar berpenduduk jutaan orang ini telah dipenuhi dengan suasana husyuk dan duka selama beberapa hari terakhir. Tidak ada alasan lain selain berita bahwa Si Feng akan mengunjungi keluarga Jin sudah menyebar ke seluruh kota besar ini. Si Feng, maniak pembunuh yang melakukan segala macam kejahatan dan sama sekali tidak berperasaan. Dia membakar gunung terapung dan membantai Sekte Kekosongan Terapung. Tak seorang pun dari Sekte Kekosongan Terapung selamat. Bahkan ayam dan bebek yang dipelihara oleh Sekte Kekosongan Terapung Sekte Void tidak luput. Saya mendengar bahwa bayi berusia setengah bulan dari Sekte Piausu ditusuk oleh iblis gila Si Feng yang berdarah dingin dan tidak manusiawi. Makhluk hidup apapun yang dilihat oleh iblis Si Feng akan dimusnahkan sepenuhnya. Saat ini, iblis gila Si Feng sedang datang ke ibu kota. Dia akan membakarnya dan membantai jutaan orang. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku tidak bisa tinggal di ibu kota Kekaisaran lebih lama lagi. Jika tidak, seluruh keluarga kami akan mati tanpa kuburan yang layak saat iblis gila tiba. Di ibu kota, banyak orang meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri ke kota lain ketika mereka mendengar iblis gila Si Feng datang ke ibu kota. Di jalanan dan gang, di bar dan kedai teh, topik yang paling banyak dibicarakan saat ini adalah iblis gila Si Feng yang tidak manusiawi. Nama iblis gila Si Feng telah tertanam kuat di hati banyak orang. Hal itu bahkan menyebabkan ekspresi Tan Feng berubah. Di sebuah restoran bernama, Mimpi Mabuk, ketika orang-orang membicarakan tentang iblis gila Si Feng, mereka tidak tahu bahwa iblis gila Si Feng sebenarnya sedang duduk di tengah-tengah mereka. Wajahnya tenang saat dia meminum wine di cangkirnya, mencicipi hidangan di atas meja, dan mendengarkan diskusi di restoran. Seolah-olah Si Feng yang mereka bicarakan bukanlah dia. Bang, tepat pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba membanting meja dan berdiri. Gerakan kekerasan tersebut langsung membuat orang-orang yang berada di restoran tersebut terdiam. Mata semua orang langsung tertuju pada pemuda itu. Pemuda itu tingginya sekitar 1,9 meter. Dia memiliki wajah persegi, alis tebal, dan mata besar. Dia dengan marah mengamati orang-orang di restoran dan dengan keras berteriak, kalian. Kamu benar-benar menyebalkan. Setan gila, apa sih Feng? Apakah kamu sudah selesai berbicara? Di saat yang sama, tekanan kuat keluar dari tubuh pemuda itu. Merasakan tekanan kuat yang dipancarkan pemuda itu, orang-orang di restoran segera mengubah ekspresi mereka dan berteriak kaget. Bagus. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini. Setelah mengatakan itu, tubuh banyak orang gemetar tanpa sadar. Bahkan bernapas menjadi sulit bagi mereka. Seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Sangat tidak nyaman dan dada mereka sesak. Adik, lupakan saja. Kamu tidak perlu bertengkar dengan orang-orang ini. Duduk di hadapan pemuda itu adalah seorang pemuda anggun berpakaian putih. Gerakannya santai-sambil dengan santai menyesap anggurnya dan berkata kepada pemuda itu. Huh. Setelah mendengar perkataan pemuda berbaju putih, pemuda itu dengan dingin mendengus dan menarik tekanan yang keluar dari tubuhnya. Baru pada saat itulah orang-orang di restoran merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Namun, mereka semua berperilaku baik dan tidak berani bersuara. Mereka tidak ingin memprovokasi pemuda itu lagi dan menimbulkan bencana yang fatal. Ada juga orang yang diam-diam meninggalkan restoran. Setelah pemuda itu duduk, dia berkata kepada pemuda berbaju putih di seberangnya. Huh. Benar-benar sekelompok katak di dasar sumur. Si Feng apa? Maniak pembunuh apa? Dia sebaiknya tidak membiarkanku bertemu dengannya. Jika tidak, saya pasti akan membiarkan dia merasakan apa artinya memiliki langit di luar langit dan apa artinya menjadi ahli sejati. Setelah mendengar perkataan pemuda itu, pemuda berbaju putih itu tersenyum tipis dan terus mencicipi wine di cangkirnya. Setelah meminum cangkirnya, dia tampak seperti belum merasa kenyang dan menghela nafas dengan emosi. Benar saja, anggur di dunia luar masih yang terbaik. Sayangnya, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, saya belum meninggalkan gunung selama tiga tahun. Kakak senior, kamu belum meninggalkan gunung selama tiga tahun, tapi aku sudah berada di sini selama tujuh tahun. Saya tidak tahu mengapa guru turun gunung secara langsung kali ini. Tahukah kamu, kakak senior? Pria muda berbaju putih itu bertanya. Haha, setelah mendengar perkataan pemuda itu, pemuda berbaju putih itu tersenyum dan berkata, kebetulan, guru turun gunung kali ini karena pria bernama Sifeng. Apa? Pemuda berbaju putih itu terkejut dan matanya membelalak. Baru saja, dia mengatakan bahwa dia sebaiknya tidak membiarkan Sifeng bertemu dengannya. Sekarang, dia tidak menyangka bahwa Sifeng inilah yang menjadi alasan mengapa guru turun gunung secara langsung. Siapa sebenarnya Sifeng ini? Tuannya sendiri turun gunung secara pribadi untuknya. Pemuda berbaju putih tidak langsung menjawab pertanyaan pemuda tersebut. Sebaliknya, wajahnya berangsur-angsur menjadi bermartabat dan dia berkata kepadanya, Saudara muda, ada sesuatu yang guru ingin saya sampaikan kepada Anda. Tuan ingin kamu memberitahuku sesuatu. Apa itu? Pemuda berbaju putih memandang pemuda berbaju putih dengan bingung. 315 Ayahmu, Hai Batian, meninggal di tangan pemuda bernama Sifeng di kota Changyue ke Kaisaran Yunlai Anda setengah tahun yang lalu. Apa? Kalimat terakhir pemuda berpakaian putih itu membuat mata pemuda itu terbelalak. Kalimat itu seperti sambaran petir, sangat mengejutkan jiwanya. Ayah, dia. Wajah pemuda itu dipenuhi rasa tidak percaya. Ayahnya, sejak dia masih muda, ayahnya selalu tegas, tapi dia selalu sangat perhatian terhadapnya. Taor, setelah mengikuti guru mendaki gunung, kamu harus berkultifasi dengan baik dan membawa kemuliaan bagi keluarga Hai kami. Dalam benak pemuda itu, kalimat terakhir yang diucapkan ayahnya ketika dia meninggalkan keluarga Hai muncul. Dia masih ingat ayahnya mengirimnya ke pinggiran kota Changyue dan menyaksikannya perlahan menghilang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat sosok yang tinggi dan kokoh namun agak kesepian. Sudah tujuh tahun sejak dia berpisah dengan ayahnya. Selama tujuh tahun ini, dia tidak pernah bertemu ayahnya lagi. Ia tidak menyangka tujuh tahun kemudian, ia akan mendengar kabar kematian ayahnya. Hai Batian adalah Hai Batian yang dibunuh oleh Si Feng di kota Changyue dengan segel ekstrim Jeyu 4. Hai Batian memiliki tiga putra. Putra tertua, Hai Siong, selalu berlatih di luar dan keberadaannya tidak diketahui. Putra kedua, Hai Tao, adalah pemuda ini. Bertahun-tahun yang lalu, dia dipilih oleh orang tua gemetar surga dari gunung gemetar surga dan menjadi murid orang tua gemetar surga. Dia telah belajar dari orang tua gemetar surga di gunung. Putra ketiga yang paling tidak berguna, Hai Ming, dibunuh oleh Si Feng setengah tahun yang lalu, sama seperti Hai Batian. Ah, wajah Hai Tao tiba-tiba menjadi garang. Seperti binatang buas, dia mengangkat kepalanya dan meraung keras. Bum-bum-bum-bum-bum. Di bawah raungan Hai Tao, seluruh restoran mulai bergetar. Tampaknya seluruh restoran akan runtuh. Pada saat ini, kakak laki-laki Hai Tao yang berpakaian putih, Yesu, tidak lagi menghentikan Hai Tao yang gila itu. Yesu tahu bahwa yang paling dibutuhkan Hai Tao saat ini adalah melampiaskannya. Jika ada orang lain yang mendengar ayah mereka meninggal, siapa yang tidak akan menjadi gila? Ketika orang-orang di restoran melihat pria ini tiba-tiba menjadi gila, mereka semua buru-buru keluar dari restoran. Dalam sekejap mata, hanya dua orang ini dan seorang pemuda berjubah hitam yang tersisa di restoran yang awalnya ramai. Dia terus duduk dan minum anggur tidak jauh dari situ. Ah, Si Feng Bajingan, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Ah, Hai Tao masih mengaum dengan marah, tetapi dia tidak tahu bahwa Si Feng, yang dia katakan ingin dia hancurkan, sedang duduk tidak jauh darinya. Wajahnya acu-ta'acu, dan dia masih dengan santai menyesap anggurnya, seolah dia acu-ta'acu terhadap semua teriakan itu. Ah, Bajingan, keluarlah untukku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut uratmu. Si Bajingan, Bajingan, kembalikan ayahku, ah. Baiklah, berhentilah mengaum. Ben Sao ada di sini. Tiba-tiba, suara santai terdengar di restoran. Mendengar suara ini, Hai Tao berhenti mengaum dan tiba-tiba berbalik. Dia memelototi Si Feng, mengertakkan gigi, dan berkata dengan keras, Kamu. Kamu Bajingan Si Feng. Ben Sao adalah Si Feng yang membunuh ayahmu, Hai Batian, dan memusnahkan keluarga Haimu, jawab Si Feng acuh-ta'acuh. Kemudian, dia melanjutkan, Aku tidak menyangka keluarga Hai akan memiliki orang yang selamat sepertimu. Hari ini, Ben Sao secara kebetulan bertemu denganmu. Ini adalah kesempatan bagus untuk melenyapkanmu. Adik laki-laki, cepat pergi. Kamu bukan tandingan orang ini. Pada saat ini, kakak laki-laki berpakaian putih, Yesu, berkata kepada Hai Tao dengan suara rendah. Yesu lahir di Kekaisaran Hamparan Surga. Meskipun dia berlatih seni bela diri di Gunung Tian dan sepanjang tahun, dia memahami pentingnya Sekte Piao Su di Kekaisaran Hamparan Surga. Sekarang setelah dia turun gunung, dia mendengar bahwa bahkan Sekte Piao Su telah dimusnahkan oleh orang ini. Hai Tao, yang hanya seorang leluhur bela diri bintang satu, tentu saja bukan tandingan orang ini. Adapun Hai Tao, sepertinya dia tidak mendengar kata-kata Yesu. Sekarang setelah dia bertemu dengan pembunuh ayahnya, tidak ada orang lain di mata Hai Tao selain Si Feng. Ah, itu, mengaum. Hai Tao membuka mulutnya dan meraum. Gelombang suara yang keras menyapu Si Feng di depannya. Kemanapun ia melewatinya, rasanya seperti gelombang yang bergelombang. Udara bergetar hebat, meja, kursi, piring, mangkuk, dan segala sesuatu yang ada di depannya tersapu oleh gelombang suara. Bang, 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 tanah meledak, dan seluruh restoran mulai berguncang hebat lagi. Melihat serangan gelombang suara, Si Feng meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Gelombang suara yang keras menyapu Si Feng. Tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya putih saat dia mengaktifkan kekuatan gelap Jeyou untuk melindungi tubuhnya. Dia memblokir gelombang suara dengan mudah. Seperti angin musim semi, rambut panjangnya berkibar karena gelombang suara saat dia mendekati Hai Tao dan Yesu di depannya. Ah, mati, Hai Tao meraung. Tinju kanannya bersinar dengan cahaya biru yang kuat saat dia meninju ke arah Si Feng, yang mendekatinya. Ledakan, di udara, terdengar suara deburan ombak yang dahsyat. Tinju biru besar muncul, seolah-olah dibentuk oleh gelombang biru yang melonjak, dan menamparkan Si Feng. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ayahmu seperti ini, begitu juga kamu. Ternyata hal ini merupakan warisan. Wajah Si Feng dipenuhi dengan rasa jijik saat dia berbicara. Segera setelah itu, dengan ledakan, nyala api berwarna merah darah menyala di tubuhnya. Segera setelah itu, di bawah kendali Si Feng, api merah darah di tubuhnya menyapu ke depan untuk bertemu dengan tinju biru besar yang meluncur ke arahnya. Kemana pun api berwarna merah darah lewat, semuanya terbakar. Tinju biru raksasa itu juga dilahap seluruhnya oleh api berwarna merah darah. Api merah darah yang mengepul terus menyapu ke depan, membakar menuju Haithao. Itu akan menenggelamkannya. Bang, sesosok putih melonjak ke langit. Yesu melihat situasinya tidak baik. Dia tidak lagi peduli pada Haithao. Hidupnya lebih penting. Segera, dia menerobos atap restoran dan melarikan diri. Tidak, Haithao melihat api berwarna merah darah di depannya. Wajahnya penuh ketakutan, dan dia mengeluarkan raungan enggan. Dia bisa merasakan bahwa di bawah kekuatan api berwarna merah darah, dia tidak bisa menahan sama sekali. Kesenjangan antara dia dan orang ini sangat besar. Namun, dia tidak bisa mati. Dia harus membalaskan dendam ayahnya dan puluhan orang tak bersalah di keluarga Hai. Dia harus membunuh iblis ini dengan tangannya sendiri. Ah, Haithao meraung lagi ketika api berwarna merah darah hendak menenggelamkannya. Aura Haithao meningkat dengan cepat. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru yang luar biasa kuat dan terang. 316. Haithao dikelilingi ombak biru yang bergulung-gulung. Dalam sekejap mata, gelombang biru mengembun di tubuh Haithao. Haithao berubah menjadi raksasa gelombang biru yang sangat besar, seperti Dewa Laut. Tinju gelombang raksasa meninju api berwarna merah darah dengan keras. Dengan benturan keras, dua semburan energi yang kuat itu tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Di luar restoran, ada jalan yang ramai. Saat ini, ada banyak penonton. Penonton melihat restoran yang semula baik-baik saja, kini bergetar hebat seperti ada gempa. Kemudian, dengan suara keras, restoran itu runtuh. Kemudian, di bawah pengaruh amukan ombak dan amukan api berwarna merah darah, restoran yang runtuh itu ditelan dalam sekejap mata. Restoran itu telah berubah menjadi lautan darah dan biru. Itu adalah campuran api dan air. Namun, tidak butuh waktu lama hingga gelombang biru itu terbakar seluruhnya oleh api berwarna merah darah. Kemudian, api berwarna merah darah yang dengan ganasnya menyelimuti area itu semuanya bergulir ke arah tengah. Secara bertahap, api berwarna merah darah menghilang, dan cahaya merah darah yang menghilang menunjukkan reruntuhan. Dan di dalam reruntuhan, sesosok tubuh hitam berdiri dengan bangga. Di depan sosok berkulit hitam itu ada seorang pemuda dengan pakaian compang kemping dan rambut hangus. Dia benar-benar putus asa, dia terbaring di tanah seperti anjing mati. Api berwarna merah darah, itu adalah api berwarna merah darah. Mungkinkah, pria ini adalah si Feng? Ya Tuhan, si Feng ada di kota. Si Feng ada di kota. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Setan gila ini menghancurkan restoran itu begitu dia tiba. Drunkenful, dia di sini untuk membantai seluruh kota. Si Feng, pria ini adalah si Feng. Ya Tuhan, aku sedang minum di meja sebelahnya. Saya ingat, banyak orang di restoran membicarakan dia. Beberapa orang sepertinya telah menyadari sesuatu dan segera mencari orang-orang yang sedang berdiskusi tentang Crazy Demon Stoney Maple di kerumunan. Pada saat ini, beberapa orang dengan cepat mundur dari kerumunan, menggunakan kecepatan tercepat yang pernah mereka gunakan dalam hidup mereka untuk melarikan diri dari ibu kota ke Kaisaran. Memikirkan hal itu membuat mereka berkeringat dingin. Iblis gila ini sedang duduk di restoran, dan mereka membicarakan dia di depannya. Mereka tidak ingin hidup lagi. Orang yang melarikan diri sebelumnya adalah orang yang berbicara keras tentang si Feng di depan semua orang di kedai minuman. Memikirkannya sekarang, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Mengapa? Hai Tau, yang terbaring di tanah seperti pengemis dengan pakaian compang kemping dan seekor anjing mati, bergumam lemah. Dari suaranya yang lemah, seseorang dapat mendengar kengganan dalam hatinya. Kemudian, Hai Tau tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dua aliran air mata terlihat mengalir di pipinya. Ayah, aku tidak berguna, aku tidak bisa membalaskan dendammu. Ayah, Hai Tau menatap kosong ke langit, wajahnya dipenuhi kesedihan saat dia meratap. Lalu, ekspresi Hai Tau berubah. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan menatap si Feng. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, apakah kamu berani? Mendengar kata-kata Hai Tau yang tidak bisa dijelaskan, si Feng mengerutkan kening. Dia tidak mengerti. Kemudian, Hai Tau menatap si Feng lagi dengan wajah penuh tekat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu berani? Beri aku tiga tahun. Setelah tiga tahun, penghinaan yang saya derita hari ini, bersama dengan nyawa ayah saya dan puluhan orang di keluarga adil saya, saya pasti akan membuat Anda membayarnya seratus kali lipat. Kamu terlalu banyak berpikir dan kamu terlalu naif. Ben Sao, meskipun kamu punya waktu tiga ratus tahun, kamu tidak bisa melampaui Ben Sao. Kemudian, tangan kanan si Feng berubah menjadi cakar dan menghisap ke arah wajah Hai Tau. Di bawah hisapan yang kuat, tubuh Hai Tau tiba-tiba dihisap oleh si Feng. Wajahnya juga ditangkap oleh si Feng dan terangkat tinggi. Hai Tau tidak takut saat si Feng meraih wajahnya. Sebaliknya, dia mengejek si Feng, kamu tidak berani. Anda tidak berani. Anda seorang pengecut. Hahaha, pengecut. Si Feng berkata dengan nada menghina, jika aku melepaskanmu, maka aku idiot. Dan Anda, Anda sudah mendengar terlalu banyak cerita bodoh. Di benua Tianheng, memang ada beberapa cerita konyol. Seorang pemuda telah dikalahkan oleh seorang ahli yang sudah terkenal sejak lama, dan kemudian mengatakan sesuatu tentang memberinya waktu tiga atau lima tahun. Pakar itu juga seorang idiot, dan mengucapkan kata-kata arogan dan mengejek, lalu dengan bodohnya melepaskan pemuda itu. Setelah itu, pemuda itu berlatih keras dan melangkah ke jalur pembangkit tenaga listrik. Dia membunuh pembangkit tenaga listrik yang membiarkannya pergi. Setelah itu, si Feng tidak membuang-buang kata lagi dengan Hai Tau. Karena orang ini adalah putra Hai Batian dan ada permusuhan di antara mereka, maka orang ini harus mati. Sambil berpikir, darah di tubuh Hai Tau mulai mendidih seperti air mendidih. Ah, perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan memenuhi tubuh Hai Tau. Dia melolong menyakitkan. Tunggu, pada saat ini, sebuah suara lama tiba-tiba terdengar di kehampaan. Itu seperti guntur yang teredam. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah putih keluar dari langit cerah. Dia memiliki rambut putih panjang dan janggut putih. Jubah putihnya, rambut putihnya, dan janggut putihnya berkibar tertiup angin. Wajahnya tenang dan dia tampak seperti makhluk transenden. Ini. Orang tua ini. Semua orang di Sky Miss City memandang ke langit dengan kaget. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Penatua yang mengguncang langit. Apa? Orang tua ini adalah penatua pengguncang langit. Ketika seseorang mendengar seruan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Penatua Sky Saking adalah seorang tokoh terkenal di Kerajaan Kabut Langit dan negara-negara sekitarnya. Bahkan di Kekaisaran Cloud Lai tempat Sifeng berasal, dia terkenal. Gunung Gemetar Langit, Penatua Gemetar Langit. Semua orang tahu tentang dia karena dia adalah seorang marsial honorable, seorang marsial honorable yang legendaris. Ya, dia adalah penatua pengguncang langit. Saat patua gemetar surga muncul, masih banyak tempat dan banyak orang yang memiliki potretnya. Bertahun-tahun yang lalu, saya membeli satu dan bahkan sekarang, saya menyimpannya di rumah untuk berdoa memohon perlima. lindungannya. Orang tua yang mengguncang surga telah muncul sekali lagi. Saya masih ingat ketika puluhan ribu binatang iblis mengamuk di Kerajaan Kabut Langit. Penatua Sky Saking baik hati dan dia peduli pada orang-orang. Dia muncul di Kekaisaran Kabut Langit dan mengalahkan binatang iblis sendirian. Kali ini, Penatua Sky Saking telah muncul lagi. Sepertinya dia ada di sini untuk membunuh iblis dan membunuh Sifeng. 317. Penatua yang mengguncang langit. Itu Penatua yang mengguncang langit. Itu benar, itu dia. Aku akan mengenalinya meski dia berubah menjadi abu. Penatua pengguncang langit. Dia ahli yang tiada taranya. Setan gila Sifeng harus mati hari ini. Penatua pengguncang langit. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Berita kedatangan orang tua gemetar surga menyebar dengan cepat ke seluruh ibu kota. Warga semua berlari keluar gedung untuk melihat ahli yang tiada taranya ini. Melihat lelaki tua berjubah putih abadi di kehampaan, kerumunan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegelisahan saat mereka akhirnya melihat ahli tak tertandingi di dalam hati mereka. Pada saat ini, seberkas cahaya kemasan muncul dari istana kekaisaran yang jauh. Setelah itu, ia melesat ke langit seperti meteor emas, meninggalkan garis emas di udara. Dalam sekejap mata, ia tiba di hadapan lelaki tua itu. Cahaya kemasan menyebar, menampakkan seorang pria parubaya berjubah naga emas bercakar sembilan. Dia memanggil orang tua itu dengan sopan, paman. Suaranya tidak keras, jadi hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Ah, itu kaisar. Kaisar ada di sini untuk menyambut langsung penatuas kaisaking. Yang mulia, hidup kaisar. Hidup yang mulia. Hidup yang mulia. Di ibu kota kekaisaran, ketika orang-orang melihat kaisar jin suan turun dari langit, mereka segera berlutut dan menundukkan kepala. Sorakan nyaring memenuhi ibu kota kekaisaran. Ini adalah prestise yang dibangun keluarga jin di hati warganya selama ribuan tahun. Di hati warga, kaisar adalah putra langit dan bumi. Ketika keluarga jin mendirikan kekaisaran hamparan surga, mereka tidak hanya membawanya ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun juga memungkinkan warganya menjalani kehidupan yang sejahtera. Bangkitlah, wargaku. Jin suan menatap rakyat jelata yang padat. Suaranya tidak nyaring, tapi bergema di langit dan bumi, bergema di telinga semua orang. Terima kasih, yang mulia. Warga kerajaan hamparan surga merespons dengan hormat dan berdiri perlahan. Kamu adalah jin suan. Saat ini, suara seorang pemuda terdengar. Berani sekali kamu. Siapa yang memanggil nama yang mulia? Di dalam ibu kota kekaisaran, banyak orang yang mendengar suara ini langsung berteriak dengan marah. Namun, mereka berada jauh dan hanya bisa mendengar suara yang bergema. Mereka tidak tahu siapa orang itu. Dan di sekitar Sifeng, ada orang-orang yang marah ketika mendengar perkataan Sifeng. Bahkan ada beberapa orang yang ingin menegur Sifeng. Mereka ingin bergegas dan melawan Sifeng, tetapi mereka segera dihentikan oleh orang-orang di samping mereka. Mereka berbisik, Apakah kamu gila? Ini iblis gila Sifeng. Apa yang kamu lakukan di sini? Orang tua gemetar surga ada di sini untuk mengurus iblis gila ini. Hari ini, iblis gila ini akan mati. Kamu adalah Sifeng. Dalam kehampaan, Jin Suan melihat ke bawah keruntuhan di bawah. Seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di antara mereka. Wajahnya langsung menjadi gelap saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ya, saya Ben Sao. Sifeng menjawab dengan bangga. Kemudian, Sifeng memandang orang tua gemetar surga di sebelah Jin Suan. Dia mengangkat haitao tinggi-tinggi di tangan kanannya dan membalikkannya menghadap langit. Ia berkata kepada patua pengguncang langit, Baru saja, salah satu kakak seniornya mengatakan bahwa guru mereka turun gunung untuk mengurus Ben Sao. Anda pastilah gurunya. Itu aku, orang tua gemetar surga menganggup pelan. Kemudian, patua gemetar surga berkata perlahan, Anak muda, saya pernah mendengar tentang Anda. Aura pembunuhmu terlalu kuat, tapi kamu memang jenius yang tiada taraf. Jika kamu bersedia melepaskan aura pembunuh di hatimu, aku dapat membawamu kembali ke gunung gemetar surga dan mengajarimu seni bela diriku. Bagaimana menurutmu? Apa? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kata-kata patua gemetar surga mengejutkan orang-orang di bawah. Seseorang berteriak, senior orang tua gemetar surga, kamu tidak bisa melakukan itu. Aura pembunuh orang ini terlalu kuat. Jika kamu membawanya kembali ke gunung gemetar surga, kamu hanya akan memelihara seekor harimau. Hari ini, kamu harus membantu kerajaan hamparan surga menyingkirkan iblis gila ini untuk mencegah masalah di masa depan. Iya, orang tua gemetar surga senior, iblis gila ini mungkin berpura-pura melepaskan aura pembunuh di dalam hatinya dan mengikuti Anda kembali ke gunung gemetar surga untuk mempelajari seni bela diri Anda. Namun ketika dia mencapai kesuksesan besar dalam seni bela diri, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Patua senior yang gemetar surga, kamu harus berpikir dua kali. Jika iblis gila ini tidak dibunuh, dunia tidak akan pernah damai. Ketika orang-orang dan seniman bela diri dari kekaisaran hamparan surga mendengar bahwa orang tua gemetar surga bermaksud menjadikan Si Feng sebagai muridnya dan membawanya kembali ke gunung gemetar surga untuk mengajarinya seni bela diri, mereka semua mencoba membujuknya. Paman kekaisaran yang hebat, Anda harus berpikir dua kali. Pada saat itu, Jin Xuan juga angkat bicara dan mencoba membujuk patua Tian San, orang ini adalah pengkhianat, dia pada dasarnya kejam dan kejam, dia membunuh orang yang tidak bersalah. Namun, dia adalah seorang jenius yang mengerikan. Selama dia masih hidup, kekaisaran Tian Miao tidak akan pernah damai. Kekuatan kekaisaran keluarga Jin kita akan sangat terancam olehnya. Menurut keponakanmu, demi kedamaian kekaisaran hamparan surga dan stabilitas kekuasaan kekaisaran keluarga Jin, orang ini harus dilenyapkan untuk mencegah masalah di masa depan. Mata Jin Xuan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak ingin mengikuti jejak sekte Piao Su. Sekarang, bajingan ini belum dewasa dan patua gemetar surga masih bisa menekannya. Namun, jika patua gemetar surga membawanya ke gunung gemetar surga dan mengajarinya seni bela diri, maka ketika patua gemetar surga meninggal, tak seorang pun di kerajaan hamparan surga akan menandingi bajingan ini. Orang tua yang mengguncang surga mengabaikan Jin Xuan. Sepertinya dia tidak mendengar kata-kata Jin Xuan. Seolah-olah dia tidak mendengar perkataan orang-orang di bawah. Dia tampak acu-ta'acu dan menatap sosok hitam yang berdiri dengan bangga di reruntuhan, diam-diam menunggu jawabannya. Ketika Si Feng mendengar kata-kata orang tua gemetar surga, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman menghina. Dia bertanya pada patua gemetar surga, patua gemetar surga, berapa tingkat kultifasimu sekarang? Iblis gila ini berani menyebut orang tua pengguncang surga senior orang tua pengguncang surga. Orang yang tidak sopan dan pengkhianat seperti itu harus dibunuh saat itu juga. Senior, orang tua yang gemetar surga. Ya, senior, senior, tolong bantu. Senior, tolong bantu kami membunuh Iblis gila ini dan memulihkan kedamaian di kerajaan hamparan surga. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, banyak orang mulai membujuk patua gemetar surga. Orang tua gemetar surga masih mengabaikan orang-orang ini. Dia memandang Si Feng dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, saya seorang artis bela diri terhormat Samsung. Apa? Kata-kata patua gemetar surga bagaikan ribuan ombak di laut yang tenang. Semua orang di ibu kota kekaisaran tercengang dan tidak percaya. Seorang seniman bela diri yang terhormat sudah menjadi eksistensi yang legendaris. Namun, orang tua yang mengguncang surga adalah artis bela diri terhormat Samsung. Seniman bela diri terhormat Samsung. Itu adalah legenda di antara legenda, legenda di antara legenda. Orang tua yang mengguncang surga memang adalah orang tua yang mengguncang surga. Dia memang ahli yang tiada taranya. 318. Paman Kekaisaran Agung. Ranah jalur bela diri Anda masih di sini. Bahkan Jin Xuan, kaisar Kekaisaran Hamparan Surga, terkejut ketika dia mendengar tetua ayunan surga mengungkapkan alam jalur bela diri miliknya. Tidak ada marsial honorable di Kekaisaran Hamparan Surga selama bertahun-tahun. Ketika Jin Xuan melihat ke arah tetua ayun surga, dia berpikir bahwa tetua ayun surga itu seperti lautan luas yang tidak dapat dia tembus. Dia tidak mengira tetua Heaven Swing adalah seorang Samsung Marsial Honorable. Yang terhormat Samsung Marsial, hanya itu saja. Saat semua orang terkejut, kaget, dan bahkan ngeri dengan tingkat kultifasi orang tua pengguncang surga, sebuah suara menghina terdengar di area tersebut. Yang terhormat Samsung Marsial, hanya itu saja. Seorang Samsung Marsial Honorable berani mengatakan bahwa dialah yang mampu melakukan segalanya. Ini adalah penghujatan terhadap para dewa. Iblis gila ini berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Huff! Siapa sangka dia akan begitu sombong? Siapa yang mengira bahwa dia akan memprovokasi orang tua pengguncang surga untuk membunuhnya? Penatua ayunan surga, bunuh dia. Bunuh iblis gila si Feng yang sombong ini yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Beberapa orang bahkan mulai berdoa dalam hati. Bakatku biasa-biasa saja. Ini yang terbaik yang bisa kulakukan. Tetua ayunan surga tidak merasa senang atau marah. Wajahnya tenang saat dia melihat ke arah orang di bawahnya dan berkata, Jika Ben Sao menjadi muridmu dan mempelajari alam jalur bela dirimu, apa yang akan dicapai Ben Sao di masa depan? Si Feng bertanya pada tetua ayunan surga dengan nada meremehkan. Dengan bakatmu, cepat atau lambat kamu akan mencapai alam kehormatan bela diri jika kamu mempelajari alam jalur bela diriku. Jawab tetua ayunan surga. Setelah mendengar kata-kata tetua ayunan surga, wajah si Feng menjadi lebih menghina. Mencapai alam kehormatan bela diri. Itu saja. Iblis gila ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Ketika seseorang mendengar kata-kata si Feng, dia segera berkata dengan marah. Penatua gemetar surga dengan baik hati menerimanya sebagai murid dan memberinya kekayaan besar, tetapi dia memohon padanya seperti Penatua gemetar surga. Saya tidak tahan lagi. Berapa banyak orang jenius di kerajaan hamparan surgaku yang ingin menjadi murid Pak Tua gemetar surga, tapi dialah yang melakukannya. Pelajari seni bela diri saya. Jika Anda bekerja keras, Anda mungkin bisa menerobos ke alam kehormatan bela diri bintang 4 dan melampaui saya. Penatua gemetar surga membalas si Feng. Huff, prestasi tertinggi yang dapat Anda raih hanyalah alam kehormatan bela diri bintang 4. Anda telah berlatih seni bela diri sepanjang hidup Anda, dan sekarang Anda hanya seorang Samsung Martial Honorable. Anda telah mengembangkan seluruh hidup Anda untuk menjadi seekor anjing. Jika saya memiliki seekor anjing sebagai murid saya dan membiarkannya berkultivasi, dia akan dapat mencapai alam kehormatan bela diri bintang 5 di usia Anda. Si Feng sudah mulai meremehkan orang tua gemetar surga dan berkata dengan nada meremehkan. Mengolah cara bela diri yang buruk dari Pak Tuatian dan ini akan menyebabkan budidaya bela dirinya terjebak di alam kehormatan bela diri selama sisa hidupnya. Sebagai mantan kaisar bela diri bintang 9, dia mungkin saja mati saja. Lancang. Lancang. Dia tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Senior Heaven Sucking Elder, tolong ambil tindakan. Bunuh dia. Senior, tolong ambil tindakan dan bunuh dia. Paman Kekaisaran Agung. Jin Xuan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Tetua Pengguncang Surga, Paman Kekaisaran Agung, tolong bantu Kekaisaran Hamparan Surga, keluarga Jin, dan Jin Xuan untuk menyingkirkan iblis gila ini. Mendesah. Penatua Heaven Sucking menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia memandang si Feng dan berkata, karena kamu begitu keras kepala, aku hanya bisa membunuh iblis ini demi dunia. Setelah Penatua Heaven Sucking selesai berbicara, sesosok bayangan emas tipis muncul di hadapannya. Penatua Heaven Sucking mengulurkan tangan dan meraih bayangan emas itu. Kemudian, bayangan emas itu mengeras dan berubah menjadi gada emas berbentuk naga. Gada naga emas. Melihat gada emas di tangan Tetua Gemetar Surga, Jin Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, jadi gada naga emas ada di tangan Paman Kekaisaran Agung. Gada naga emas berasal dari keluarga Jin di Kerajaan Hamparan Surga. Dikabarkan sebagai senjata Xuan peringkat 6. Di Kekaisaran Hamparan Surga, senjata itu dianggap sebagai senjata ilahi. Dengan gada naga emas di tangan, seseorang dapat bertarung melawan Iblis dan Iblis, serta Menteri Pengkhianat. Biasanya itu berada di tangan Paman Kekaisaran Agung yang setia. Namun, beberapa generasi yang lalu, Golden Dragon Macet telah hilang. Tanpa diduga, itu berada di tangan Penatua Gemetar Surga. Si Feng mengangkat kepalanya dan menatap orang tua yang mengguncang langit di langit. Dia memandangi gada emas berbentuk naga di tangan orang tua Gemetar Langit dan wajahnya berubah serius. Yang terhormat bela diri Bintang 3. Dalam hal kekuatan tempur, dia bukan tandingan orang tua itu. Namun, kekuatan Samsung Martial Honorable terlalu menggoda bagi Si Feng. Jika dia bisa melahap kekuatan kematian, darah, dan dunia bela diri dari Samsung Martial Honorable, dia bisa menjadi Samsung Martial Honorable dan mencapai Realm Martial Grandmaster Bintang 8. Godaan ini saja sudah cukup bagi Si Feng untuk menggunakan segala kemampuannya. Terlebih lagi, api suci baru saja merasakan dan mengirimkan suaranya kepadanya. Golden Swan di samping Heaven Sucking Elder memiliki api bumi peringkat puncak 9. Jika dia melahap energi besar ini, memaju dengan bintang lain dan menjadi leluhur bela diri bintang 9. Sambil berpikir, Hai Tao, yang sedang dipegang di tangan Si Feng, tiba-tiba mengeluarkan raungan sedih. Semua darah di tubuhnya mengalir terbalik, keluar dari tujuh lubangnya. Dia tiba-tiba tampak seperti roh jahat. Dan darah yang keluar dari mulutnya sepertinya dipengaruhi oleh kekuatan hisap, semuanya mengalir ke arah Si Feng di belakangnya. Begitu menyentuh Si Feng, itu diserap olehnya. Ah 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 ah. Tubuh Hai Tao dengan cepat mengerut seperti balon kempes saat dia menjerit kesakitan dan kehilangan seluruh darahnya. Ya ampun, Pak Tua Pengguncang Langit, yang selama ini tenang dan tenang, mendengar teriakan muridnya. Namun, dalam sekejap mata, dia melihat muridnya berubah menjadi mayat yang layu. Akhirnya kemarahan muncul di wajahnya. Cahaya keemasan yang terpancar dari tongkat naga emas menyinari tubuh orang tua pengguncang langit, membuatnya bersinar dengan cahaya keemasan. Pukul naga emas, tetua pengguncang surga berteriak dan membanting gada naga emas itu ke bawah. Mengaum, tiba-tiba, auman naga bergema di langit. Kedengarannya seperti seekor naga dewa telah diserang. Ia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Pada saat yang sama, bayangan besar kepala naga emas muncul di udara tempat tongkat pemukul Heaven Sucking Elder menyerang. Kemudian, bayangan besar tubuh naga emas juga muncul dengan cepat. Mengaum, bayangan emas itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang marah. Kemudian, ia menundukkan kepalanya dan menyerang tanah di bawah dengan marah. Naga, Naga emas Orang-orang di bawah melihat bayangan naga emas besar yang terbang ke bawah. Mereka bisa merasakan tekanan luar biasa yang dipancarkan oleh bayangan naga emas dan jantung mereka berdebar kencang. Kekuatan itu membuat mereka gemetar dan mereka merasa seolah-olah mereka hanyalah semut yang tidak berarti. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Seolah-olah semuanya akan hancur total di bawah pengaruh naga emas ini. 319 Memandangi bayangan naga emas raksasa yang mengaum dengan ganas dengan cakar dan taringnya terbuka. Mereka merasakan tekanan luar biasa yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Banyak orang berpikir dalam hati, Iblis Gila Sifeng pasti akan mati di bawah kekuasaan Samsung Martial Honorable Realm. Bahkan Jin Xuan, Kaisar 9 dan 5, menyeringai ketika dia melihat naga emas besar dan Sifeng di bawah. Dia akhirnya bisa yakin setelah kematian Iblis Gila. Sifeng memandangi naga emas besar yang sedang menuju ke arahnya dan tersenyum dingin. Jika dia masih berada di Kekaisaran Yunlai, dia akan terbunuh oleh kekuatan Samsung Martial Honorable Realm. Namun, dia tidak lagi sama seperti dulu. Telapak tangan kiri Sifeng menghadap ke atas saat cahaya merah darah yang menyilaukan berkedip di telapak tangan kirinya. Tablet darah seukuran jari muncul di tangan Sifeng. Segera setelah itu, tablet berwarna merah darah dengan cepat membengkak di tangan Sifeng. Dalam sekejap mata, itu telah menjadi seukuran gunung kecil. Tiba-tiba ia bertabrakan dengan sosok ilusi naga emas yang menerkam. Ini, ini, kekuatan ini. Begitu prasasti berwarna merah darah Sifeng muncul, penatua pengguncang surga, yang memegang tongkat naga emas, menatap kosong pada prasasti berwarna merah darah itu. Kekuatan mengerikan yang datang dari prasasti berwarna merah darah itu seperti lautan luas yang dasarnya tidak bisa dia lihat. Dia tidak tahu di wilayah mana kekuatan itu berasal. Kekuatan ini, ini sangat kuat. Bahkan Jin Xuan tidak bisa menahan gemetar ketika dia merasakan kekuatan dari prasasti berwarna merah darah. Dia memandang ke arah tetua gemetar surga di sampingnya dan melihat bahwa paman kekaisaran agung dari alam terhormat bela diri Samsung tidak lebih baik darinya. Xuan R. Berlari, tetua pengguncang surga tiba-tiba tersadar dan meneriaki Jin Xuan. Kemudian, keduanya dengan cepat berpisah dan melarikan diri. Ledakan, ledakan yang menggelegar bergema di udara. Di bawah tatapan kaget, kaget, dan tidak percaya dari kerumunan, semua orang melihat bahwa di bawah serangan prasasti berwarna merah darah yang seukuran gunung kecil, naga emas yang tampaknya memiliki kekuatan untuk memusnahkan dunia dan memamerkannya. Taringnya dan mengacungkan cakarnya segera meledak menjadi seberkas cahaya kemasan dan lenyap. Ini, The Heaven Sucking Elder, serangan ahli realem Samsung Martial Honorable adalah rusak. Si Feng mengangkat prasasti berwarna merah darah dan terbang ke langit. Setelah menghancurkan bayangan naga emas, dia melihat ke arah tetua pengguncang surga dan Jin Xuan yang sedang melarikan diri dan mencibir, mengapa kamu baru berpikir untuk lari sekarang? Pada saat ini, tablet batu berwarna darah telah tumbuh seukuran gunung. Si Feng mendorong tablet batu berwarna darah di tangannya ke arah penatua Heaven Sucking yang melarikan diri. Prasasti darah raksasa itu terbang dengan kecepatan sangat tinggi menuju patua pengguncang langit, menyebabkan ruang di jalurnya bergetar hebat. Surga, penatua pengguncang langit berlari. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Penatua pengguncang surga terpaksa melarikan diri oleh iblis gila. Ini tidak mungkin nyata, ini tidak mungkin nyata, aku pasti sedang bermimpi. Tidak, tidak, penatua yang mengguncang surga, tetua pengguncang surga, jangan lari. Kembalilah, Si Feng, iblis gila. Jika kamu melarikan diri, apa yang akan terjadi pada kami? Orang-orang dari kerajaan hamparan surga membelalak tak percaya. Mereka tidak ingin percaya bahwa tetua pengguncang langit, yang sudah seperti legenda, sedang melarikan diri dari kekuatan iblis gila. Bukankah mereka mengatakan bahwa kejahatan tidak dapat mengalahkan kebaikan, dan kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan? Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Tetua pengguncang langit ada di sini untuk membunuh iblis gila. Dia seharusnya membunuh iblis gila dan mengembalikan kedamaian di langit dan bumi. Kita seharusnya merayakannya pada akhirnya. Kemudian, mata orang-orang semakin terbelalak. Mereka melihat penatua gemetar surga dikejar oleh prasasti berwarna merah darah. Prasasti berwarna merah darah itu menyusulnya dengan cepat. Merasakan prasasti berwarna merah darah di belakangnya, penatua gemetar surga menoleh. Wajahnya penuh ketakutan, ketidakberdayaan, dan keengganan. Penatua pengguncang surga bukan lagi penatua pengguncang surga yang tenang dan tenang yang muncul di langit ibu kota kekaisaran. Dia bukan lagi penatua gemetar surga yang sama. Lalu, tetua pengguncang surga mengeluarkan raungan enggan, tidak. Raungan tetua pengguncang surga tidak mengubah nasibnya. Prasasti darah raksasa menghantam tubuhnya. Di bawah tatapan kaget orang-orang, prasasti darah raksasa menghalangi tubuh tetua pengguncang langit. Meskipun mereka tidak melihat akhir dari tetua pengguncang surga, mereka dapat melihat akhir tragisnya dalam pikiran mereka. Ahli realem Samsung Martial Honorable, Heaven Sucking Elder, telah jatuh. Si Feng, yang mengejar prasasti darah, melintas dan tiba di tempat di mana penatua pengguncang surga telah dibunuh oleh prasasti darah. Si Feng melihat bahwa penatua gemetar surga telah hancur berkeping-keping oleh prasasti darah, yang setara dengan serangan kekuatan penuh kaisar bela diri bintang 1. Darah, daging, tulang, dan organ semuanya hancur berkeping-keping. Darah berceceran di tanah di bawah. Si Feng dengan cepat menggunakan pikirannya untuk menarik darah yang berceceran di tanah. Semua darah yang berceceran di tanah terbang menuju Si Feng. Si Feng mengulurkan tangannya dan meraih cincin penyimpanan pedang naga emas dan tetua pengguncang langit. Kemudian, dia melemparkannya ke dalam ring penyimpanannya sendiri. Setelah melahap darah dan energi kematian, kekuatan jiwa Si Feng menangkap jiwa tetua pengguncang surga dan melahapnya juga. Tiba-tiba, tiga sinar cahaya putih melintas di tubuhnya. Dia telah menerobos ke alam Samsung dan melangkah ke alam Grandmaster bela diri bintang delapan. Si Feng mengulurkan tangan kirinya dan tablet batu besar berwarna merah darah di kehampaan tiba-tiba menyusut dengan cepat di bawah pikiran Si Feng. Dalam sekejap mata, ukurannya sebesar jari. Dengan kilatan darah, itu terbang kembali ke telapak tangan Si Feng dan kembali menjadi pola tablet berwarna merah darah. Prasasti darah besar itu menghilang. Pakar Samsung Marsial Honorable Realm yang tak tertandingi, Heaven Sucking Elder, juga telah menghilang. Mereka menatap kosong pada sosok hitam yang seperti iblis gila. Perasaan sedih menyebar ke seluruh ibu kota ke Kaisaran. Tetua pengguncang surga telah meninggal dan Kaisar Jin Suan telah melarikan diri. Sekarang, siapa yang bisa menghentikan iblis gila membantai kota? Si Feng mengabaikan emosi orang-orang di bawah dan melihat pola Prasasti darah di tangan kirinya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia bergumam, saya sudah menggunakannya dua kali. Hanya tersisa satu kali lagi. Blood Demon telah memberitahunya bahwa Blood Stella adalah senjata mendalam yang rusak. Itu hanya bisa digunakan tiga kali. Jika digunakan sekali lagi, itu akan rusak total. Si Feng tidak peduli dengan kekuatan Kaisar Beladiri di Prasasti darah. Sebaliknya, dia peduli dengan dunia luar angkasa kecil di Prasasti darah. 320. Penatua gemetar surga telah muncul dan tiba dengan sikap yang menonjol. Dia seharusnya memusnahkan iblis, tapi dia dibunuh oleh Si Feng. Perbedaan seperti itu sulit diterima bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Sekarang setelah tetua pengguncang surga sudah mati, siapa lagi yang bisa menghentikan iblis gila membantai orang. Mengingat sifat iblis gila ini, ibu kota kekaisaran kemungkinan besar akan menghilang ke dalam gelombang sejarah yang bergulir seperti gunung terapung setelah hari ini. Banyak orang yang sudah sadar sudah mulai mengungsi dari ibu kota kekaisaran. Mereka berharap bisa tiba tepat waktu dan iblis gila tidak mengincar mereka. Mereka berharap bisa lolos dari pembantaian iblis gila. Saat banyak orang mundur, mereka sesekali melirik ke arah void. Seolah-olah mereka tidak sedang melihat iblis gila yang berdiri dengan bangga di kekosongan, ia tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul kembali, ia akan berada di belakang mereka, menampakkan wajah ganas dan membunuh mereka secara brutal. Mungkin semakin mereka memikirkannya, semakin mereka tidak ingin hal mengerikan itu terjadi. Ketika banyak orang melihat kembali ke langit lagi, mereka tiba-tiba melihat sosok hitam yang berdiri dengan bangga di langit tiba-tiba menghilang. Melihat iblis gila si Feng tiba-tiba menghilang, semua orang terkejut dan menjadi semakin ketakutan. Lebih baik jika iblis gila masih ada. Sekarang dia tiba-tiba menghilang, kemungkinan besar saat dia muncul lagi, dia akan berada di belakang mereka dan membunuh mereka dengan kejam. Namun, seiring berjalannya waktu, iblis gila tidak pernah muncul lagi setelah dia menghilang. Seolah-olah dia tiba-tiba menghilang. Namun, iblis gila tidak membuat kekacauan di ibu kota kekaisaran. Dia tidak membunuh orang tanpa pandang bulu atau membantai orang. Ini sepertinya bukan gaya iblis gila. Mungkinkah orang kuat lewat sini dan melihat iblis gila menyebabkan masalah dan mengambil tindakan untuk menaklukkannya. Atau apakah iblis gila tiba-tiba punya hati nurani? Banyak orang berpikir dalam hati. Namun, ada juga prajurit yang melihat iblis gila si Feng menerobos langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, dia telah bergegas ke gedung tertinggi dan termegah di ibu kota kekaisaran, istana kekaisaran. Lihat, istana kekaisaran. Api, itu terbakar. Istana kekaisaran sedang terbakar. Iblis gila telah berhasil memasuki istana kekaisaran. Dia ingin membakar istana kekaisaran seperti gunung hampa terapung. Api merah darah yang berkobar menyapu istana, membakar semua yang dilewatinya. Api berwarna merah darah membakar semua yang dilewatinya. Si Feng berdiri di tengah taman istana kekaisaran. Taman yang dulunya penuh dengan bunga kini tertutup api berwarna merah darah. Pengawal istana kekaisaran yang mengenakan baju besi emas melolong dan menjerit kesakitan dalam nyala api berwarna merah darah. Di bawah sapuan keras api berwarna merah darah, kehidupan apapun yang bersentuhan dengannya akan musnah. Titik-titik-titik-titik Jauh dari kota kekaisaran, Raja Kirin, yang mengenakan jubah emas kilin, berdiri di langit. Dia melihat ke istana kekaisaran yang ditutupi oleh api berwarna merah darah. Untungnya, ayah tidak mendengarkan Jin Xuan. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Putri Ziyun, yang berada di samping Raja Kirin, melihat ke arah istana kekaisaran dan menghela nafas. Mungkinkah iblis ini adalah manusia takdir yang legendaris? Kukira Pak Tua Gemetar Surga akan mampu menekannya. Siapa sangka manusia Tua Gemetar Surga, yang merupakan pahlawan bela diri bintang tiga, tidak akan mampu melakukannya. Melakukan perlawanan apapun dan mati di bawah tablet batunya. Kekuatan itu sangat kuat. Itu telah melampaui kekuatan marsial honorable. Situasi keluarga Jin tidak bisa lagi dibalik. Kata Raja Kirin. Lindungi kaisar. Lindungi kaisar. Lindungi kaisar. Singkirkan iblis itu. Di depan api berwarna merah darah, seorang prajurit setia berbaju besi emas berteriak. Dia memerintahkan beberapa ratus pengawal istana untuk berdiri di depan api berwarna merah darah. Serangkaian serangan kekerasan meledak ke lautan api merah, tapi semua serangan itu berubah menjadi ketiadaan di bawah lautan api merah yang berkobar. Kemudian, semua orang melihat sosok hitam dalam nyala api berwarna merah darah. Sebuah suara dingin terdengar, jika kamu tidak ingin mati, minggirlah dari Ben Sao. Jika tidak, kamu akan dibunuh. Saat si Feng selesai berbicara, prajurit berbaju besi emas memegang pedang emasnya dan mengarahkannya ke langit. Dia berteriak, Lindungi kaisar. Lindungi kaisar. Mereka yang mundur akan dibunuh. Selanjutnya, sekelompok api berwarna merah darah keluar dari lautan api, menggambar busur merah darah yang indah di udara sebelum mendarat di prajurit lapis baja emas. Ah! Tangisan menyakitkan dan melengking terdengar di ruang kecil itu. Prajurit berbaju besi emas tampak garang. Dia sangat kesakitan. Kemudian, seluruh tubuhnya terbakar dengan api berwarna merah darah. Dalam sekejap, dia berubah menjadi pria merah darah yang menyala-nyala. Beberapa saat kemudian, manusia api merah itu menghilang dari pandangan tentara kekaisaran lapis baja emas. Jenderal lapis baja emas yang agung yang telah memegang pedang emas telah berubah menjadi ketiadaan, bahkan tidak ada setitik pun debu yang tersisa di dunia ini. Jenderal Lee sudah mati. Jenderal Lee sudah mati. Jenderal Lee sudah mati. Prajurit berbaju besi emas terbunuh dalam sekejap. Para pengawal istana merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Apakah ini pembunuhan tanpa meninggalkan jejak yang legendaris? Kemudian, dengan kematian prajurit berbaju besi emas, pengawal istana yang ingin mundur, mulai mundur dan melarikan diri. Lautan api berwarna merah darah yang mengamuk bergulir ke depan. Begitu si Feng keluar dari lautan api berwarna merah darah, lautan api berwarna merah darah berguling ke punggung si Feng dan memasuki tubuhnya seperti lautan darah yang mengamuk. Dalam waktu singkat, orang-orang yang menghalangi jalan si Feng di ruang ini semuanya telah mundur. Ketika si Feng baru saja memasuki istana, kerumunan dan gerakan pembunuhan telah menutupi langit dan bumi. Namun, mereka yang menyerangnya semuanya tersapu oleh api merah darah si Feng. Mereka meratap dan berubah menjadi ketiadaan, berubah menjadi energi si Feng. Bahkan si Feng tidak dapat mengingat berapa banyak orang yang telah dia bunuh sejak dia memasuki istana. Pada saat ini, di depan maniak pembunuh yang dingin dan kejam yang tidak memiliki belas kasihan seumur hidup, di depan maniak brutal yang bahkan telah membunuh penatua pengguncang surga, tidak ada yang berani menghentikannya. Mengikuti reaksi api suci terhadap api bumi pada emas suan, sosok si Feng terbang ke dalam kehampaan, dan kemudian dengan cepat menukik ke bawah, mendarat di alun-alun yang luas dan tak terbatas. Terima kasih telah menonton!